Hati-hati, lepaskan dulu arloji, gelang, atau aksesoris pada saat mengendong bayi, karena bisa berpotensi melukai bayi. Halo dok, senang sekali hari ini kita kedatangan dokter Cesar, favoritnya pasien anak di rumah sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Apa para viewers youtube dulu dong dok? Halo viewers, senang sekali saya diundang sini hari ini, perkenalkan saya dokter Cesar, dokter spesialis anak. Nah hari ini kita akan bahas mengenai cara gendong bayi, banyak pertanyaan yang sudah masuk mengenai hal ini, are you ready dok? Siap dong. Oke pertanyaan pertama ya dok, dok adakah cara dan tips mengendong bayi sesuai dengan periode usianya? Ada dong? Jadi untuk mengendong bayi memang tekniknya berbeda-beda, tergantung dari usianya, karena ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pertumbuhan tulang belakang, yang kedua adalah pertumbuhan sendi panggul dan lutut, dan yang ketiga adalah perkembangan kontrol postur, yaitu kontrol kepala, badan, dan juga tungkai. Pada bayi usia 0 hingga 3 bulan, posisi alami bayi adalah masih fleksi atau menekuk, ini seperti posisi di dalam kandungan. Ditandai dengan tulang belakang yang berbentuk melengkung seperti huruf C, tangan dan kakinya yang mengarah ke arah tengah, kemudian siku dan juga lututnya yang menekuk. Nah posisi ini juga adalah posisi yang kita gunakan pada saat meletakkan bayi di car seat, Karena banyak yang nanya, aman gak sih bayi usia sekian diletakkan di car seat dengan posisi tunggung melengkung? Ini aman ya, karena justru ini adalah posisi alamiah yang membuat bayi merasa aman dan nyaman pada usia 0 hingga 3 bulan. Otot-otot bayi juga belum cukup kuat untuk menopang lehernya. Jadi bagaimana nih cara mengendong bayi untuk usia 0 sampai 3 bulan? Yang pertama, pastikan wajah dan jalan napas bayi tidak tertutup. Kemudian yang kedua, jaga posisi bayi tetap fleksi atau menekuk. Kemudian yang ketiga, posisikan lutut menekuk di dalam gendongan dengan titik beratnya pada pantat bayi. Kemudian yang keempat, kalau menggendongnya tegak, usahakan agar lutut bayi terbuka selebar panggul dengan kaki mengarah keluar. Dan yang kelima, pastikan ada penyangga baik tangan kita ataupun gendongan setinggi leher bayi. Untuk bayi berusia 3 hingga 6 bulan, biasanya otot-otot yang menopang lehernya sudah semakin kuat, sehingga bayi bisa memiliki kontrol kepala yang lebih baik. Nah, pada usia ini juga bayi sudah memiliki perkembangan panggul yang lebih baik dan lebih stabil, sehingga secara alamiah dapat membuka panggulnya. Nah, cara menggendong bayi untuk usia ini adalah, yang pertama, posisi bayi duduk menghadap kita, perut menempel perut, kemudian punggungnya bersandar pada lengan kita atau gendongan. Kedua, lutut berada pada posisi seperti kaki katak atau huruf M, atau seperti berjongkok. Yang ketiga, hindari posisi kaki tergantung-gantung atau lututnya lebih rendah daripada panggulnya, karena dapat menghambat perkembangan sendi panggulnya. Dan juga hindari gendongan yang menghadap depan, karena juga biasanya membuat kaki bayi lebih tergantung-gantung. Kemudian, untuk bayi yang berusia 6 hingga 99, pada awinnya sudah memiliki tulang punggung dan juga kotot kaki yang cukup kuat untuk digendong dengan gendongan pinggul atau hipsit, atau gendongan belakang, ataupun gendongan yang menghadap ke depan. Nah, posisi ini juga memungkinkan bayi untuk bisa melihat sekelilingnya, sehingga bisa menjadi simulasi yang positif. Posisi mengendong samping di pinggang juga bisa dilakukan, kalau kepala bayi sudah dapat berdiri tegak. Kalau sudah berusia di atas 6 bulan, biasanya bayi sudah belajar berdiri. Di usia ini sudah tidak disarankan untuk banyak-banyak mengendong, karena stimulasinya lebih diarahkan untuk belajar berdiri, merambat, ataupun berjalan. Apabila ingin menggunakan media untuk membantu, seperti gendongan atau didukan, jangan lupa untuk membaca instruksinya ya, supaya dapat menggunakannya untuk usia yang tepat. Oke, buat semua yang nonton video ini, dan juga mungkin sebagian ada pasien saya ya, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga komen, supaya kami lebih semangat bikin videonya. Gok, bagaimana cara yang tepat untuk meletakkan bayi usai digendong? Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan sampai sudah tahu cara mengendongnya, tapi tidak tahu cara meletakkan bayinya. Untuk meletakkan bayi, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, nopang kepala dan leher bayi dengan satu tangan, dan tangan satunya menopang pantat bayi. Yang kedua, menunduklah sedekat mungkin dengan permukaan kasur atau tempat tidur, tempat kita akan meletakkan bayi. Yang ketiga, secara perlahan, singkirkan tangan dari bagian pantat bayi, kemudian letakkan tangan kita di dada atau perut bayi, agar posisinya lebih aman dan nyaman. Kemudian yang terakhir, perlahan tarik tangan kita dari kepala bayi. Oke, bayinya bobo dulu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih dok. Halo dok, adakah risiko yang mungkin terjadi jika kita salah posisi saat mengendong bayi? Ya, tentu saja resikonya ada, karena itulah untuk mengendong bayi memang harus disesuaikan dengan usianya. Yang pertama adalah sumbatan jalan nafas, yang dapat membuat bayi kekurangan oksigen. Hal ini biasanya terjadi kalau hidung bayi tertutup oleh gendongan atau badan kita. Kemudian yang kedua adalah gangguan perkembangan sendi panggul, atau yang kita sebut dengan hip dysplasia. Sendi panggul itu bentuknya seperti mangkuk yang menopang kepala dari tulang paha. Akan tetapi, pada bayi, mangkuk dari sendi panggul ini masih dangkal. Sehingga bayi memang harus diposisikan kakinya seperti kaki katak atau huruf M. Apabila diluruskan, maka akan meningkatkan resiko kepala dari tulang paha lebih mudah meluncur keluar dari sendi panggul tersebut. Pratik-pratik membedong bayi yang memaksakan kakinya lurus itu sudah tidak direkomendasikan lagi. Yang ketiga, kalau teknik mengendong atau gendongannya tidak sesuai dengan usia, maka beresiko membuat bayi tergelincir atau jatuh. Bayi itu kan suka gerak-gerak ya pada saat digendong, jadi harus hati-hati. Kalau misalnya posisi atau menguncingnya tidak tepat, maka bayi bisa tergelincir, jatuh, dan bisa mengalami cedera atau trauma. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat ya dok. Adakah hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua saat mengendong bayi? Ya, ada dong. Saya juga selalu mengingatkan ke pasien-pasien saya, terutama yang baru menjadi orang tua. Yang pertama, hati-hati, lepaskan dulu arlogi, gelang, atau aksesoris pada saat mengendong bayi karena bisa berpotensi melukai bayi. Yang kedua, jangan hanya fokus dengan menopang lehernya bayi, tapi juga ingat tanggul dan pantatnya juga harus ditopak. Yang ketiga, apabila menggunakan gendongan atau kain, pastikan bahannya yang lembut dan juga mudah menyerap keringat. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu memperhatikan bagaimana kondisi bayi. Apabila bayi mulai tampak tidak nyaman atau rewel, bisa jadi posisi mengendong kita perlu diperbaiki. Gak rasa kita udah sampai di tanyaan terakhir nih dok. Saya lihat banyak orang tua yang mengendong bayi dengan satu tangan. Apa itu gak apa-apa dok? Boleh-boleh saja, asalkan memperhatikan prinsip-prinsip yang tadi sudah kita bicarakan tentang mengendong bayi sesuai dengan usianya. Tentunya harus tetap diingat ya, apabila ingin mengendong bayi dengan metode tersebut, harus belajar dari ahlinya dan sudah pengalaman. Jadi jangan hanya melihat di internet, lalu pengen nyobain, karena bisa berakibat fatal untuk bayi. Oke dok, nah kalau ini saya yang penasaran. Katanya kalau anak sering digendong, itu nanti anaknya jadi bau tangan atau gendongan. Jadi manja. Gimana kalau menurut dokter? Jadi itu hoax aja ya, gak benar. Bayi terutama yang masih baru lahir, memang membutuhkan digendong untuk merasa aman dan nyaman. Nantinya bayi ini akan tumbuh menjadi anak yang tidak mudah merasa insecure, ataupun sulit memiliki trust atau rasa percaya dengan lingkungan sekitarnya. Apabila bayi merasa tidak nyaman, tetapi kemudian kita biarkan saja atau tidak digendong, maka justru membuat bayi mudah merasa insecure atau tidak trust dengan sebutarnya. Kemudian yang kedua, mengendong juga merupakan proses untuk bonding dan juga stimulasi yang positif untuk bayi. Nah nanti seiring dengan tubuh kembangnya, frekuensi mengendong juga akan berkurang, terutama pada saat bayi akan belajar untuk berdiri atau berjalan. Jadi enjoy aja ya saat-saat mengendong ini, gak selamanya kok. Terima kasih banyak ya dok untuk penjelasannya, dan terima kasih sudah main kemungkinan studio Rumah Sakit Kondok Indah. Semoga bermanfaat ya, sampai jumpa. Bye-bye! Bye-bye! Bye! 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 Terima kasih telah menonton!